Sambo bertanya, berani gak kau tembak? Pak E.S. mengucapkan jongkok, tetapi Juswa tidak mau. Lalu E.R.I. menembakkan ke arah dada. Juswa menggunakan senjata miliknya, sampai Juswa jatuh terkelompok di depan kamar mandi. Juswa jatuh terkelompok di depan kamar mandi. Si Riki untuk mengantarkan sumbangan ke Panti Eswa di daerah Magelang. Dia minta bantulah ke ada polsek dari daerah saat setempat, mengantarlah gitu kan. Di tengah jalan, menjelang jam berapa, 3 jam 4, dia ditelepon sama anaknya si, anaknya Sambo yang gede. Dia minta tolong dibeliin tipas angin. Tolong beliin makanan gitu lah. Dia ikut lah si Rizer kan. Dia pergi mengantar makanan, sambil dia, ya kadang-kadang yang diurus menghadap pamong lah. Abang gak ngerti tuh ada pamong di sekolahnya juga dia pelayan. Dia agak datangin. Kemudian pada saat dia mengurus, bertemu dengan mencari pamong anak Sambo ini, muncul telepon kepada si Richard. Kan dia pergi sama Richard. Richard diminta pulang. Siapa yang datang? Ibu. Ibu Sambo. Gak pulang, yaudah baliklah mereka. Mungkin agak sore itu, itu yang kejadian itu. Kejadian yang antara Kuat dan si Yuswa. Mereka sampai di rumah, di lantai 1, kosong orang. Di rumah tanggal 2, di lantai 2. Di lantai 2, itu dilihat kok tegang si Kuat. Sama panik, kayak panik gitu ya. Si Susi-nya, pembantu itu nangis untuk rumah tangganya. Nangis. Saya nanya ke si Yuswa. RR nanya ke Kuat. Pak Kuat, ada apa? Oh enggak, itu tadi si Yuswa. Kayak jalan, kayak mengendap-endap atau apalah gitu. Sehingga dicurigai gitu kan. Sementara, dia cek ke atas, ibu itu, kayak di mana ya? Jatuh di depan kamar mandi gitu. Jadi mereka curiga gitu. Kenapa Yuswa kok kayak orang ini? Kayak orang, itulah. Cuma sebenarnya, abang pun tanya. Ini yang abang menambahannya. Abang tanya, lu curiga, ada apa sebenarnya? Emang. Saya enggak tahu bang, sejauh mana. Apa, kelecehan itu enggak ada. Waktu itu enggak ada. Tahunya cuman, soalnya ada pertengkaran kayak si Kuat sama Joshua. Joshua. Nah, terus saya tanya juga ke itu, dia bilang, itu enggak tahu tuh, tapi Kuat enggak jelasin. Coba kalau Kuat jelasin. Wah, ibu begini, apa caranya gitu. Kan dia ini, jadi, jadi, kalian apa, si NR-nya kan juga tanda tanya. Dikira, dikira hanya pertengkaran antara sini, kebetulan ibu, kenapa kok kalian bertengkar, jadi di mata dia gitu. perasaannya ya. Oke, kemudian, dia lihat ibu ke atas, melihat ke atas, yaudah enggak berapa lama, ibu masuk ke dalam ruangan, enggak tahu, abang lupa, sudah masuk ke kamar. Terus, dia tanya, masih yang si RR, nanya, bu, ada apa bu? Mengintip, buka kamar ya. Bu, ada apa bu? Betul kan? dia bilang, enggak apa, enggak apa, yang penting, dibalik tanya sama ibu ini, kamu lihat, Juswa, mana Juswa? Yaudah, dia keluar lagi, dia keluar, Juswa dicari, bisa turun ke bawah. Pada saat, dia turun, kalau enggak salah, sebelumnya itu, sempat tapasan juga Juswa, ditanya, ada apa Juswa? Kalau Bapak Anu kan bilang, enggak tahu tuh si Juswa, sementara jawaban si Juswa, enggak tahu juga tuh, om kuat, enggak tahu, kenapa kok marah-marah sama gue. Salam lempar. Salam lempar gitu kan? Nah, marah-marah sama gue, yaudah, akhirnya dia, si Anu kayak ngambek, di halaman, si Juswa. setelah ibu ini bertanya, mana Juswa? Setelah, ada apa bu? Karena RR kan? Karena yang dari segi tentara kan, dia yang paling tua dong, si RR. Dibandingkan, dibandingin si, apa ya, Juswa, dibandingin si Belizer, si RZ. Kalau kuat memang lebih tua, umur. Lampu si B. Dia non-polisi. Karena udah lama, dia. Juswa terakhir, karena ditanya, itu dia inisiatif, cari ke bawah. Juswa, lu ada apa sih? Udah gak tau bang, saya ini gitu. Yaudah, itu kan jawab. Kemudian sekarang, kamu apa gitu ya? Kamu ditanyain ibu. Naik dari yang atas kan? Diikutin sama si RR. Yaudah, si Anu masuk ke kamar itu, si Anu mungkin juga melihat, ya mungkin, si Anu menganggap, mungkin ibu disakit lah, wajar. Abang sempat nanya, kenapa kok? Begitu, ibu tuh, sama kita-kita tuh kayak keluargaan gitu. Mungkin jadi bingung juga. Kenapa mau mancing-mancing, dikong ada cerita kuat lah. Iya kan? Dengan Yaudah, apa sih sebenarnya? Ibu tuh gimana? Ya kalau sayang, setahu saya begitu. Saya merasa ibu ini baik, baik ke semua kita. Jadi saya gak ada perasaan, membayangkan apa-apa. Jadi, si Anu masuk ke Juswa itu, dia duduk, terus di bawah ibu. Ibu di atas, sambil tidur. Baring gini. Cuma si Anu mungkin, bayangan si ARR, ya mungkin, ibu bicara apa, menasihatin apa, dan sesuatu. Tadi kan soalnya ada petengkaran kan. Ya udah, dia gak dengar. Ya keluar, tapi ya gak jauh dari itu. Tapi dia gak dengar. Di dalam hal itu, dia bilang gak dengar apa pembicaraan. Umumannya. Tidak berapa lama, udah keluar dia berdua. Berdua. Joshua turun bawah, turun bawah, terus sempat ditanya lagi. Ada apa sih? Pada saat itu, tenang sih Anu. Si Joshua-nya tenang. Udah lu, gak apa-apa. Jadi, membuat dia tenang juga. Tetapi, ada yang membuat si, no, antisipasi. si RR ini. Sebagai seorang polisi, karena tadi gue bertengkar, si Anu bawa pisau, menghalangi. Karena, dia mau masuk lagi gitu. Waktu bertengkar, dia mau menjelaskan ke ibu katanya. Tapi si Anu, pakai pisau. Nah, itu kan. Pokoknya banyak juga lah. Apa, jadi pertanyaan-pertanyaan kita yang si RR gak bisa jawab gitu kan. Kira-kira gitu lah. Jadi, akhirnya dia punya inisiatif. Dia ambil senjata, Jusua yang panjang sama yang pendek diamankan. Khawatir, tapi yang bertengkar lagi sama Jusua. Karena kan nginap ya. Masih nginap ya. Ya udah. Gak berapa lama, setelah itu, ceritanya di bawah tidur. Si Jua Sua tidur sama Richard di dalam kamar. Si Anu ada ruang tengah. Pakai, apa, pakai kasur lipat di luar sama si Kuat. Pagi-pagi, tanggal 8 itu, ibu bilang, ayo kita berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, yaudah berangkat lah. Mereka jam 10 pagi. Balik ke Jakarta, jam 10 pagi, sampai jam 4. Bisa guling gitu kan. Tidak ada, dia enggak ada. Karena, enggak ada merasa yang begitu. Walaupun emang bilang, kenapa kok si Kuat pakai gitu? Karena emang sujiga juga, ada apa juga gitu kan. Tindakan si Jusua gitu kan. Jadi enggak bisa terjawab. Pada saat duduk-duduk depan kediaman setelah sampai di, apa, di, di Seguling, dipanggil Sambo ke lantai 3. Seguling, saya naik sendiri dan bertemu Pak Sambo di ruangan lantai 3. Duduk di sopa dan ditanya. Saya ditanya, ada kesedihan apa di Magelang? Karena saya memang tidak tahu, saya jawab, tidak tahu, Pak. Kemudian Pak Sambo menyampaikan, kalau ibu PC dilecehkan oleh Jusua, Bapak disini, Mbak Sambo disini sambil menangis. Dia bilang, sambil menangis dan emosi. Kemudian, Sambo bertanya, berani enggak kau tembak? Ini enggak kau tembak siapa? Jusua. Dia jawab. Saya jawab, saya tidak berani, Pak. Karena saya tidak kuat. Enggak mental saya, enggak itulah. Karena mungkin bukan orang merimok ya. Kemudian Sambo meminta saya memanggil RA. Jadi dia juga disuruh memanggil RA kan. Icat. Kemudian, turun ke lantai 1 menggunakan lift. Kemudian menyampaikan kepada RA yang waktu itu ada di depan kediaman. saya bilang, kamu RA dipanggil Bapak. Kemudian saya duduk. Kemudian duduk lagi dia ada. Dia duduk-duduk lagi di bawah. Jadi RA naik sendiri. Pada saat duduk-duduk tidak lama, saat sudah duduk-duduk, Sianukim sudah naik. Ibu PC sudah seternya di gerasi depan rumah. Saya guling. Kemudian, saya dan yang lain menghampiri ke gerasi dan menyampaikan. Dan menyampaikan. Ibunya menyampaikan. Ayo, isolasi. Jadi orang-orang yang peciar isolasi ke rumah itu. Setelah itu, karena sudah menjadi kebiasaan dari luar kota untuk isolasi, saya, Joshua, RR, Joshua, PC, Ibu PC, Om Kuat, RE, menggunakan mobil. Jadi satu mobil kalau dia ke Dua N3. Tiba di rumah Dua N3, saya memutar mobil dan parkir di tepi jalan rumah Dua N3. Tidak lama muncul sambo. Tidak lama muncul pak sambo datang dan saya mengundurkan sedikit mobil yang saya gunakan kemudian saya turun dan masuk ke area carport carport mobil rumah. Tidak lama kuat, berarti sambo sudah naikkan duluan karena dia kan masih parkir-parkir. Tidak lama kuat keluar memanggil dia. Om, Om dipanggil. Masih Om, mungkin sama Joshua juga. Om dipanggil. Karena dipanggil bapak katanya yang pertama masuk keduluan Joshua diikutin si kuat karena kuat yang manggil kan. Masihannya agak belakang karena dia kan sambil ambil mobil jadi kan. Pada saat dia masuk itulah ceritanya cerita yang eksekusi. Begitu saya masuk dalam rumah di ruang tengah jadi di bawah kan di ruang tengah saat itu sudah ada sambo dan RE dan saya berjalan ke arah ruang tengah ke arah ruang tengah Joshua berada di depan Pak Sambo dan RE kemudian saya hanya ingat saya hanya ingat mendengar Pak ES mengucapkan jongkok tetapi Joshua tidak mau dan mundur untuk mengangkat kedua tangan gitu mengangkat kedua tangan di depan dada ini untuk menindungi diri dan dada sambil berkata eh ada apa ini gitu kata si Joshua lalu RE menembakkan jadi dia tidak dengar waktu mungkin kan dia sudah masuk dulu mungkin RE sudah berunding dulu waktu bisa berunding bisa saja jadi dia hanya masuk sudah langsung ini si RE lalu RE menembakkan ke arah dada Joshua menggunakan senjata miliknya sampai Joshua jatuh terkelungkup di depan tangga depan kamar mandi pada saat rekonstruksi kan gitu jatuh di kamar mandi tersungkur saya sempat berjalan ke arah dapur nah dia kan ingin tersegun saya bilang apa yang terjadi saya enggak kebayang di pikiran saya kalaupun Pak Sambo mau minta saya nembak saya bilang enggak mau kemudian dia enggak kebayang saya kok durian tiga kalau membunuh kan harusnya masalah ini tempat dinas sebenarnya itu adegan terakhir setelah rekayasa itu masalah duit kan dia kan dia kan dia mau ngasih duit tapi duit ini tapi Sambo enggak ngatur abang kan kaget juga kenapa kok setelah kemarin abang tanya waktu rekonstruksi kenapa kok duit pertengahan bukan setelah kejadian ternyata supaya enggak berbalik cerita kan cerita itu sebenarnya setelah kejadian harusnya kan ceritanya di seguling lagi jadi enggak pindah lagi kan setelah kejadian pindah ke 23 diselesaikan ke satu tempat makanya melompat dari nomor berapa itu dipindahin ke situ kalau Ricky dibilangin namanya ibu itu atau Sambo si Richard satu lagi enggak tadi dia nembak kan saya 0 500 buat 500 kamu jawab apa tapi di BAP kan jenna bilang jenna jawabannya bahwa saya tidak mengindaki dalam BAP nya dia walaupun ditawarkan itu sebenarnya saya tidak mengindaki cuma saya dalam kondisi tidak berdaya menjawab atau apa karena kan kekuasaan Sambo apa dia tahu semua pakat-pakat tinggi aja mau melayani gitu kejadian itu kan disiput itu pada saat diketahui karena di dalam BAP menurut si RL dia ditanya dia nyampaikan karena hanya itu kamu berani enggak nembak itu aja pada saat rekonstruksi oh kamu enggak dengar saya kan ngomong minta BK kira-kira gitu dia kan pakai kuasa yang lain lah sebelum kita kan kemudian setelah keluarga ini berunding apa abang siap untuk membela terus juga selama ini kan belum ketemu keluarga jadi keluarga ini di luar kita juga udah berupaya ketemu dan ya mungkin mendengar-dengar berita yang jelek terhadap berita Sambo ini akhirnya dia meminta ya karena berita-berita rekayasaan ini juga berkembang kan mereka enggak mau karena mereka ini keluarga polisi jadi bapaknya mantan Kapolsek pamarhum adik iparnya polisi om-omnya sentara jadi makanya abang pun dibilang gini tolong jaga ini pokoknya bicara benar bicara ini jangan dikartin Sambo dengan ini makanya pakai LPSK mereka minta abang siapin lah semua itu kan tapi ada yang menarik juga di tengah jalan dia takut emas Sambo mulai melakukan dekat emas Sambo ini sekitar tahun 2021 tapi dengan tugas sebenarnya untuk membantu anaknya sekolah di TN Tarunan Sentara tapi karena beberapa ada waktu online karena masalah covid ya dia juga suka juga di Jakarta di Jakarta bergantian sama Duswa gitu kalau mendampingin atau membawa mobilnya Pak Sambo gitu kan nah kemudian terakhir-terakhir ini pada saat udah mulai sekolah yang udah mulai offline apalagi masuk anak yang baru yang perempuan dia udah ditugaskan di sana di Magelang di Magelang lebih lebih dekat Joshua kalau Joshua kan lebih banyak di Jakarta lebih banyak dekat bapak ibu keyakinan abang setelah berapa kali mendampingi dan melihat ini dari abang tanya-tanya dia hanya kena bongong kemudian dia dan itu dibuktikan bahwa saya menolak tapi saya tidak tahu apa itu akan terjadi saya berpikir jangan-jangan Sambo mungkin memberi pelajaran iya kan terus gak kebayang juga kok ke rumah di rumah dinas setelah keluarga jangan berlaku jangan berlaku 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 apa adanya jangan sampai mendepani keluarga ingat anak istri ingat anak-anak kamu juga bagaimanapun membutuhkan kamu butuh figur kamu yang baik terima kasih terima kasih Terima kasih.